Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah kembali hadir di telah tematik Selasa Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk lebih mengakrabi Lebih memeluk dan mengenali Allah SWT Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang mungkin pada akhirnya terlanjur diasosiasikan sebagai berita duka Jadi kalau kita mendengar berita kematian atau kita mendengar berita musibah atau kita sendiri yang mengalami musibah Biasanya kita melafalkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan mengembali Dan karena lafal itu terbiasa digunakan sebagai ekspresi duka cita, ekspresi istighfar kita, ekspresi zikir kita ketika terjadi kematian atau musibah Maka kemudian kadang-kadang kita tidak bisa melihat makna yang lebih dalam atau rahasia yang lebih dalam dari lafal atau ayat tersebut Nah tapi kalau saya sendiri belakangan kemudian memahami ayat ini, lafal ini sebagai sesuatu yang justru malah menjelaskan relasi kita dengan Allah secara lebih kuat lagi Dan pemahaman itu datang dari membaca tulisannya Jaluddin Rumi Dimana Rumi bercerita tentang sesosok seruling Sebuah seruling yang seruling itu mengeluarkan suara-suara sayu yang melambangkan kerinduannya Untuk mengembali kepada bambu di tepi sungai tempat seruling itu berasal Dan konsep seruling yang ingin mengembali kepada bambu itu sebetulnya adalah konsep bagaimana manusia Kita makhluk sebagai sesuatu zarroh kecil yang tercerabut dari muasalnya atas kehendaknya Yang kemudian menjadi tanda kutip tercerabut keluar Harus memperjalani hakikat dan narasi kehidupan Harus menjalankan tugas dan fungsi dan peran sebagai hamba Dan seterusnya Yang sehingga kemudian kalau dia sadar akan muasalnya dia Semua ekspresi kehidupannya, semua ekspresi ketaatannya, semua ekspresi aktivitasnya Akan dia sadari sebetulnya sebagai ekspresi kerinduan untuk mengembali Dan ini sebetulnya sejatinya yang menjadi makna terdalam menurut saya Dari inna lillahi wa inna ilahi roji'un Karena kita ketika mengucapkan itu Kita mengingat bahwa sebetulnya Kita berasal dari Allah dan akan mengembali kepada Allah Dan bahwa kehidupan ini adalah Hanya satu ruang antara Dari inna lillahi dan inna ilahi roji'un tadi Dan karena kita berasal dari Allah dan akan mengembali kepada Allah Kalau kita menyadari konteks ini Maka semua yang kita lakukan diantara dua kutub ini Akan berupa ketaatan atau berupa ekspresi kerinduan kita kepada Allah Nah kadang-kadang kemudian Kita terlena dengan kehidupan dunia Kita terlena dengan ruang yang ada diantara inna lillahi dan inna ilahi roji'un Sehingga kita lupa mau asal kita Kita lupa kesejatian kita Kita lupa akar kita Kita lupa tempat dari mana kita berasal Sehingga kemudian kita tidak mau atau takut untuk pulang untuk mengembali Kita melihat proses mengembali sebagai sesuatu yang buruk Sebagai sesuatu yang tragedik Sebagai sesuatu yang menakutkan Padahal kembalinya kita kepadanya itu adalah bagian dari penuntasan kerinduan Makanya ketika Rasulullah dalam proses Sakharatul Maut Rasulullah sangat mendambakan-dambakan Momen di mana beliau akan bertemu dengan kekasihnya Bahkan ketika Rasulullah ditawari hal-hal yang lain Iming-iming yang lain Rasulullah tidak mau iming-iming itu Karena beliau merindukan untuk mengembali Dan ini yang kemudian harus kita Penting untuk kita sadari konteks relasi ini Sehingga kita bisa melihat konteks kehidupan Sebagai memang sesuatu yang fahna Sesuatu yang sebentar Sesuatu yang memang sejak awal Allah menceritakan Bersifat melenakan Dan melenakannya ini mungkin seperti Ibaratnya kalau kita naik gunung Kita tahu tujuan kita adalah puncak gunungnya Tapi dalam proses perjalanan kita menikmati pemandangan di kiri dan kanan Yang kadang-kadang pemandangan di kiri dan kanan itu membuat kita lupa pada tujuan awal kita Untuk menuju ke sana Untuk mengembali ke pada Allah SWT Atau contoh lain misalkan kalau kita nyari barang atau lagi beres-beres kamar Beres-beres barang-barang di kamar Kemudian kita kadang-kadang terlenakan atau teralihkan Terdistraksi dengan barang-barang yang kita temukan Sehingga proses beres-beresnya jadi terbengkalai Atau malah kita jadi nggak mau melanjutkan proses beres-beres tadi Nah hidup sebagai perjalanan menurut saya juga Juga adalah perjalanan yang melenakan Dalam proses berjalan itu kita melihat begitu banyak hal yang Bisa mendistraksi ke perjalanan kita Mendistraksi kita dari tujuan awal Sehingga kemudian tidak semua dari kita mungkin Akan bisa menemukan jalan pulang Secara lebih aman dan lebih cepat Nah lalu kemudian Karena ada potensi ketersesatan Bagaimana kemudian cara Allah untuk memastikan Agar dalam proses kita mengembali ke muasal Itu menjadi prosesnya berjalan lancar Dan berjalan selamat gitu Itu akan kita bahas di episode berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih